selamat pagi adik adik kembali lagi di ibadah anak hari ini bareng kita ada aku kak Tia lalu di pemusik ada kak Daryl oke kak Abi tau gak sih siapa yang selalu cinta sama kita setiap hari orang tua, Tuhan sama teman-teman iya karena kita tau kan kita ini dicintai banget sama mereka makanya yuk kita nyanyiin lagu L-O-V-I l-O-V-I everybody needs some love everybody needs some love everybody needs some love everybody needs some love sekali lagi everybody needs some love 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 wah kayaknya udah mulai panas ya udah mulai semangat lagi iya biar lebih apa ya lebih suka cita lagi kita nyanyiin lagu kedua yaitu God is so good 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 He cares for me He cares for me He's so good to me I love Him so I love Him so I love Him so He's so good to me Eh Kak, kita kayaknya lupa berdoa ya Oh iya Gini, kita gabung doa pembukaan sama doa sebelum firman Oke, Kak Tiang pimpin ya Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Meskipun secara daring, namun kami masih bisa diberikan sukacita dan merasakan ibadah anak hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Berkati kami, berkati adik-adik di rumah Agar dapat memahami firman dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Haleluya, amin Amin Ya, adik-adik setelah berdoa, mari kita mendengarkan firman dari Tuhan Disampaikan oleh Bu Ati Silahkan Bu Ati Halo, terima kasih Kak Tia dan juga Kak Abi Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Senang sekali pada ibadah anak pada hari minggu ini kita bisa bertemu kembali Dan, adik-adik tahu gak? Hari ini kita sudah memasuki minggu Advent keempat Apa itu artinya? Nah, artinya adalah Natal akan datang sebentar lagi Nah, adik-adik semua Sambil menunggu saat Natal tiba Sekarang kita siapkan dulu Alkitab kita Kita hari ini akan belajar bersama-sama Dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38 Kita siapkan dulu ya Alkitabnya Nanti kita akan belajar bersama-sama Adik-adik yang baik Tema kita pada pagi hari ini adalah Pembawa kabar sukacita Nah, sekarang Karena adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab Pasti sudah siap untuk membacakan ya Nah, coba yuk Kita membayangkan masa-masa Dimana ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Ini adalah perikub kita ya pada pagi hari ini Nah, sebelum kita mulai Adik-adik harus tahu dulu Dalam kisah kita pada pagi hari ini Kita akan menemui dua tokoh adik-adik Nah, apakah adik-adik sudah tahu Tokohnya itu siapa saja? Yang pertama adalah Malaikat adik-adik Nama malaikatnya adalah Malaikat Gabriel Jadi ini adalah nama malaikatnya Kita akan menemui tokoh Malaikat Gabriel Dalam kisah ini Lalu ada satu lagi tokoh adik-adik Namanya adalah Maria Jadi ada dua tokoh yang akan kita temui Dalam kisah pada pagi hari ini Pasti adik-adik sudah penasaran kan ya Ayo kita mulai Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Untuk pergi ke sebuah kota adik-adik Nah, ini adalah malaikat Gabriel Nah, kalian bisa lihat ya Nah, Allah menyuruh malaikat Gabriel ini Untuk pergi ke sebuah kota Kota itu ada di Galilea Dan nama kotanya adalah Kota Nazaret Nah, ini ya adik-adik Ada sebuah kota namanya Kota Nazaret Dan Gabriel ini Dia disuruh oleh Allah Untuk menuju ke kota Nazaret Kenapa? Kok Gabriel harus ke sana? Nah, Allah menyuruh Gabriel Untuk menemui seorang perawan Nah, perawan ini telah bertunangan Dengan seorang laki-laki Yang bernama Yusuf Yang berasal dari keluarga Daud Dan nama perawan itu adalah Pasti adik-adik sudah tahu ya Namanya adalah Maria Dan ini dia Maria adik-adik Tada! Kelihatan ya? Wah, cantik ya Maria ya Nah, adik-adik yuk kita dengarkan Ini Maria mau memperkenalkan diri nih Halo adik-adik Namaku Maria Sebentar lagi Aku mau menikah Dengan Yusuf Dan sekarang Hatiku sangat senang sekali Tiba-tiba Seperti terdengar suara angin bertiup Lalu Maria pun Menemuk ke kanan Dan ke kiri Maria yang tadinya merasa gembira Sekarang ia menjadi merasa cemas Dia merasa terkejut dan juga ketakutan Wah, ada apa ya? Ada apa ya? Tiba-tiba adik-adik Munculah Malekat Gabriel Adik-adik Wah Tentu saja Maria menjadi Kaget Lihat adik-adik Maria menjadi kaget Lihat wajahnya Dan malekat itu Yang bernama malekat Gabriel Dia mengetahui bahwa Maria merasa kaget Merasa ketakutan Lalu malekat Gabriel pun Berkata kepada Maria Salam Hai engkau Maria yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Lalu Maria yang masih ketakutan Dan masih kaget itu pun Dia bertanya Hai ya Arti dari salam itu Karena dia tidak mengerti adik-adik Lalu dia pun bertanya Siapa engkau? Siapa engkau? Tanya Maria kepada malekat itu Lalu Gabriel pun berkata Kepada Maria Jangan takut Hai Maria Aku adalah malekat Aku datang Mau memberitahu Bahwa engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Namun adik-adik Maria sepertinya masih tidak mengerti Apa sih sebenarnya Maksud dari perkataan malekat itu Maka dia pun bertanya lagi Pada malekat Gabriel Maksudmu? Siapakah engkau ini? Apakah engkau ini malekat dari surga? Lalu kata malekat Gabriel itu kepadanya Benar Maria Aku disuruh Allah Untuk menyampaikan padamu Bahwa engkau Akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Lalu adik-adik Maria pun menjadi semakin terkejut Dan dia bertanya Bagaimana mungkin Aku akan bisa mengandung Dan melahirkan anak Yang bernama Yesus itu Aku kan belum menikah Lalu malekat Gabriel itu berusaha Untuk menenangkan pikiran dan perasaan Maria Kata malekat itu Roh kudus akan menolongmu Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu Anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Mendengar itu Lalu Maria pun berkata Sesungguhnya Aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Segera sesudah Maria mengatakannya Maka malekat itu pun pergi Meninggalkan dia Lalu masih dalam Ucapan syukurnya Maria yang sebenarnya Masih tidak mengerti ini Dia berkata Kalau Allah sudah mengendaki Bahwa aku harus mengandung Dan melahirkan bayi Yesus Maka aku akan menurut Apa yang sudah dikatakan Malaikat Nah adik-adik semua Itu tadi kisah Dari Maria Yang ditemui oleh Malaikat Gabriel Nah tadi Maria ini terkejut sekali Waktu didatangi oleh Malaikat Dan bahkan disitu Malaikat juga berkata Bahwa Maria ini Akan mengandung Anak laki-laki Dan Maria harus menamai Anak itu Yesus Karena dia adalah Anak Allah yang maha tinggi Juru selama dunia Dan Malaikat Gabriel Juga Tadi menjelaskan Pada Maria Bahwa Tuhan Telah memilih Maria Berdasarkan Kasih karunianya Jadi bukan karena Maria ini Sangat hebat Atau paling hebat Di antara Semua orang Atau semua Perempuan Tetapi Karena Kasih karunia Dari Allah Sehingga Maria telah Dipilih Oleh Tuhan Untuk dipakai Menjadi jalan Bagi Kelahiran Juru selamat Sehingga Akhirnya Maria Menurut Apa yang Dikatakan oleh Malaikat Gabriel Nah Adik-adik semua Itu tadi Kisah dari Maria Yang pernah Kita baca Bersama-sama Dari Lukas 1 Ayat 26 Sampai dengan 38 Sekarang Pasti Ada-ada Sudah tahu Bahwa Maria Telah dipilih Dan dipakai Tuhan Untuk menjadi Seorang Pembawa kabar Sukacita Nah sekarang Yang menjadi tugas Adik-adik adalah Menjadi Maria-Maria Selanjutnya Maksudnya Apa ya Nah maksudnya Adalah Kita menyiapkan Diri kita Kita Bersedia Ketika Ketika Tuhan Memilih Dan memanggil Adik-adik Dan memakai Adik-adik Untuk menjadi Seorang Pembawa kabar Sukacita Tapi Mungkin Adik-adik masih Binum Memangnya Aku bisa Menjadi Seorang Pembawa kabar Sukacita Pasti Ya Kakak yakin Bahwa Tuhan Akan memampukan Adik-adik Untuk menjadi Seorang Pembawa kabar Sukacita Caranya Mudah sekali Misalnya Adalah Ketika Adik-adik Di rumah Adik-adik Bisa Menolong Ayah Adik-adik Bisa Menolong Ibu Adik-adik Bisa Menolong Mungkin Teman-teman Di rumah Itu adalah Contoh Yang sederhana Misalnya Juga Berbagi Itu adalah Salah Satu Cara Kita Untuk Menjadi Seorang Pembawa kabar Sukacita Itu Adik-adik Yang kita Pelajari Pada Hari ini Dan Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Anak Ini Ada Satu Ayat Yang akan kakak bacakan Untuk Adik-adik Yang diambil Dari Ayat Yang terakhir Jadi Ayat Yang ke 38 Yang demikian Pembuhan Kata Maria Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu itu Ini adalah Ayat Indahnya Nah Kiranya Adik-adik Semua Dimampukan Oleh Tuhan Untuk Menjadi Seorang Membawa Kabar Sukacita Dimanapun Adik-adik Berada Sampai Ketemu Lagi Tuhan Yesus Memberkati Adik-adik Sampai Jumpa Nah Tadi kan Kita udah Dengerin Firman Dari Kak Ati Tentang Pembawa Sukacita Sebagai Bentuk Sukacita Kita Bentuk Syukur Kita Yuk Kita Persembahan Adik-adik Bisa Titipin Persembahannya Lewat Orang Tua Ya Persembahan Kali Ini Akan Diiringi Lagu Kubri Persembahan Persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Curus Sanatku Mutri Persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Curus Sanatku Sambil puji Yesus Suruh Selatku Kupri Persembahan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Curus Selatku Oke Wah Nggak kerasa Ibadah Anak Hari ini Sudah Selesai Mari kita tutup Dengan doa Kak Abi Bisa pimpin Oke Saya pimpin Ya Tuhan Terima kasih Sudah membina kami Dari awal Sampai akhir Ibadah anak Hari ini Semoga anak-anak Bisa melakukan Dan mengerti Dari firman Tuhan Yang disampaikan oleh Buhati Amin Aduh Ibadah anak Udah mau selesai Tapi jangan sedih dong Karena minggu depan Kan kita mau ketemu lagi Bareng kakak-kakak Yang lain Oke Kita Biar lebih suka cita Kita nyanyi lagu terakhir ya Judulnya Dia Yesus Tuhan kami Dia lahir untuk kami Dia mati untuk kami Dia bangkit untuk kami semua Dia itu Tuhan kami Dia itu Allah Dia raja di atas Segala raja Dia itu firman Allah Yang turut kemurna Yang jadi sama Dengan manusia Dia Yesus Sobat kami Dia Yesus Tuhan kami Sampai Nabi Juru Selamat dunia Oke Sampai ketemu minggu depan Di ibadah anak berikutnya Bareng kakak-kakak yang lain Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton